Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Terima kasih kepada lembaga penggambian dan penggambian kepada masyarakat Universitas Papuan dan Direkturat Penggambian kepada Masyarakat Kementerian Berikan Budaya, Riset dan Teknologi yang telah memfasilitasi kegiatan penggambian masyarakat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Oleh karena itu, pembangunan galeri-pembangunan desa Pilegi Development Gallery ini dapat diharapkan membantu meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat desa Pasir Murti yang berbasis digital. Saya, Kepala Desa Pasir Murti, memiliki visi dan misi ingin menjadi desa yang unggul, bersih, makmur dan sejahtera melalui tata kelola pemerintahan yang dijur dan adil. Kami memiliki rasa optimis yang cukup tinggi karena kami bersinergi dengan lembaga-lembaga yang ada, yaitu dengan BPD, Karang Taruna, UMDES, LPM, Operasi, dan elemen-elemen lain yang ada di desa Pasir Murti. Kegiatan PKM ini dimulai dengan kegiatan fokus grup discussion untuk menjaring aspirasi dari perangkat desa maupun para pelaku UMKM. PKM Galeri Pembangunan Desa bertujuan untuk mengerdayakan kelompok masyarakat, terutama UMDES, untuk menciptakan sebuah galeri yang nantinya dapat menjadi ruang pameran. Tidak hanya produk perencanaan tata ruang, tetapi juga produk-produk UMKM Desa Pasir Murti sebagai salah satu media promosi. Galeri yang sudah terbangun dapat pula dijadikan salah satu objek wisata sekaligus sebagai hubungan informasi pembangunan desa dan edukasi masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatan PKM ini juga dilakukan kegiatan pelatihan sebagai upaya peningkatan kompetensi masyarakat yang akan menjadi pengelolanya. Terdapat dua rangkaian pelatihan, yaitu pelatihan penyusunan RTR Pembangunan Desa dan Survei Pengumpulan Data Lapangan Pembangunan Desa. Pelatihan kedua, pelatihan teknik penyajian dan komunikasi produk perencanaan dan pembangunan desa. Tindak lanjut pelatihan ini adalah disusunnya poster dan informasi digital yang nantinya akan ditampilkan di Galeri Pembangunan Desa. Tim pengabdian juga telah membentuk pengelola Galeri Pembangunan Desa yang akan dilakukan melalui SK Desa. Kegiatan PKM ini diakhiri dengan peresumian Galeri Pembangunan Desa. Dengan dibangunnya Galeri Pembangunan Desa serta meningkatnya kompetensi masyarakat Desa Pasir Makti, dapat diharapkan pengelola Galeri Pembangunan Desa akan berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Pasir Makti. Terima kasih telah menonton!